Loncar ke TKP, siap, 86. Sudah ada satu personel yang kita tanam di dalam. Tadi ngasih informasi, kurang lebih ada 20 kendaraan anak-anak muda yang memperodolan. Makanya nanti kita cek di sana berapa. Di Taman Kerakesan sering dijadikan tempat remaja ini untuk nongkrong-nongkrong di situ. Kadang-kadang mereka juga mengonsumsi minuman keras. Kita langsung beriringan, langsung ke lokasi tersebut. Hei, berhenti, berhenti, berhenti. Para remaja yang di Taman ini melihat kedatangan petugas, mereka semua berusaha langsung lari. Surat-suratnya mana? Tidak ada, Pak. Tidak bawa surat. Sim-simnya? Tidak ada. Ini punya Bapak Cenggi ini, Pak. Hah? Eh, ke sini. Tidak, Pak. Hah? Hah? Terus minum? Tidak, Pak. Mana tadi? Minum di mana tadi? Eh? Di mana, di mana? Botolnya di mana? Botolnya di sini, Pak. Minum di mana tadi? Minum di mana? Di mana, di pesisir. Teman-teman di mana? Ya, memang tantangan di lapangan seperti itu, kan. Ketika kita, ya mungkin mereka merasa terusik ataupun terganggu dengan kegiatan jipkon kita, yang jelas kita melaksanakan tugas. Tugas kita di situ adalah menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Katakannya! Kalau datang kerja. Jangan ada yang bicara! Tidak, baunya bau minuman semua. Tidak, saya tahu. Eh, duduk semua! Kalian bau minuman semua, kok. Saya tahu, kok. Ini campurannya. Bukan buka pere, nampol sekapai. Kita kumpulkan remaja-remaja tersebut. Di mana pertama dia nongkrong, kita sisir, kita periksa. Nah, kebetulan di situ juga ada kendaraan. Kita minta kelengkapan surat-surat kendaraan yang dibawa para remaja tersebut. Tuh, ini sampai teler. Sudah minum berapa banyak? Ya. Habis berapa banyak? Berdiri, berdiri. Hadap ke sana, jalan. Lurus. Ayo, coba. Jalan, jalan. Lurus. Tuh, gak lurus. Enggak, ya, bu. Eh, sepah, ya, bu. Dari caranya dia ngomong, jalannya sudah gak stabil, kan? Nah, dari situ kan kita bisa melihat, dia itu juga terpengaruh oleh minuman keras itu. Rumahnya mana? Mana? Hilang aja, sudah gak sanggup, ya. Habis berapa? Haris berapa? Habis berapa? Milum habis berapa botol? Pelajar semua? Pelajar. Belajar. Lu pelajar kalau mau buah-buah itu yang apa, Tuhan? Ya, memang di sini dibutuhkan peran orang tua yang sangat besar, kan gitu. Harusnya sebagai orang tua kita kan sudah bertanya-tanya, mengecek keberadaan anak-anaknya tersebut. Nah ini kan sudah jam-jam bukan waktunya main kan gitu. Besok mau ngambil serah penyata orang tua? Ya. Biar orang tua yang ngambil. Di kantor Polres, Propoligo. Ya terserah itu resiko. Ini saya tujuannya agar orang tua, adik-adik sekalian tahu. Adik-adik ini harapan orang tua yang di rumah sana. Kita kumpulkan semua, kita berikan pesan-pesan limboan kamtip mas agar dia tidak mengulangi lagi perbuatannya, tidak mengulangi lagi minum-minuman keras, dan tidak mengulangi kenakalan-kenakalan yang lain. Masa pelajar ini ngerti apa kalau pelajaran? Eh satu tambah satu berapa? Dua? Dua tambah lima? Nah, iya kan? Lemot kan? Nah, lemot kan? Kalau kalian banyakkan minum, ya lemot kayak gini. Apalagi kalian banyak pil. Iya? Iya pak. Nanti tanya pacarnya. Eh? 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 Kembali lagi ke sasaran auto-upun yang jadi prioritas dari cat lantas oleh Propolingo, sesuai dengan perintahnya Kapolres, serta dengan penindakan kendaraan yang tidak sesuai dengan pekteknya. Dengan tindakan kita amankan kendaraan tersebut. Heelah. 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 Burunk. Heelah. 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 Hispheelah. Intro. Terima kasih telah menonton!